Terima kasih Selamat pagi Jemaat Gemindro Nasaret dan sahabat embun pagi yang dikasih Tuhan Kita berjumpa kembali di pagi ini dengan tubuh yang tetap diberkati oleh Tuhan Saudara-saudara yang dikasih Tuhan menampilkan diri baik di depan semua orang Walaupun sebenarnya tidak baik Diaken Lenda Rambing Tumi Lantau akan memandu kita dalam renungan di pagi ini Marilah kita minta tuntunan roh kudus untuk masuk dalam renungan pagi ini Tuhan Yesus yang berberkat kami Ketika kami boleh bangun di pagi ini Kami sungguh mengucap syukur Oleh karena itu Biarlah kami dapat memperbaharui hati kami di pagi ini Lewat firman yang akan kami dengar saat ini Kami undang roh kudusmu untuk membungkus kami saat ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Shalom selamat pagi Jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa lagi kita pada pagi hari ini dalam Renungan Umbun Pagi Rabu 24 Maret 2021 Bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yohanes 12 ayat 43 Yang berbunyi Sebab mereka lebih suka akan kehormatan manusia Daripada kehormatan Allah Sudara-sudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Dipandang sebelah mata Atau diremehkan Diperguncingkan Dihina Atau bahkan dikucilkan Adalah pengalaman yang sangat tidak mengenakan Oleh karena itu Banyak orang yang senantiasa menjaga Diri mereka sendiri Keluarga Karir Agar tetap dipandang baik Di mata orang lain Berupaya sebaik dan Sekeras mungkin Untuk mengupayakan Apa yang belum baik Menjaga dan Meningkatkan apa-apa yang sudah baik Bahkan Tidak jarang apabila ada yang tidak baik Ditutupi Agar yang kelihatan Hanyalah baik-baik saja Kejadian seperti ini Sedang tren Dan dinamakan Pencitraan Yang dimunculkan Hanya yang baik-baik Dan yang tidak baik Ditutupi Serapi mungkin Sudara-sudara Fenomena Seperti ini pun Menghinggapi Kehidupan Iman Kristen Kisah dalam Bacaan kita Yohannes 12 Ayat 34 Sampai dengan 50 Memberikan gambaran Tentang Pemimpin yang Ketakutan akan Dikucilkan oleh Masyarakat Sehingga Para pemimpin yang Percaya akan Kuasa Tuhan Yesus Memilih untuk Tidak mengakuinya Secara terus Rang Untuk menjaga Citra diri mereka Di mata Orang lain Sudara-sudara Yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus Menjadi Pribadi yang jujur Berterus Rang Dan apa adanya Tetap menjadi Pilihan hidup Yang terbaik Di tengah Situasi Zaman Yang penuh Dengan pencitraan Apabila Bersikap Untuk menampilkan Sosok Kristus Dalam Kehidupan Setiap hari Penghargaan Yang sesungguhnya Bukanlah Berasal dari Manusia Tapi Dari Tuhan Karena itu Mari Jauhkan Kepalsuan Dan Berusaha Menampilkan Citra Kristus Bukan citra Diri sendiri Agar Kehidupan kita Berkenan Di hadapannya Amin Mari kita Satu Di dalam Doa Bapak yang Berada dalam Kerjaan Surga Terima kasih Bapak atas Segala Penyertamu Kepada kami Di sepanjang Malam hari Tadi Bapak Pada pagi hari ini Bapak Engkau Bangunkan Lagi kami Engkau Berikan lagi kami Nafas Kehidupan Yang baru Kekuatan Kesehatan Terima kasih Bapak Atas berkat Terindah Yang Sudah Engkau Berikan Di pagi Hari ini Bapak Kami telah Mendengarkan Renungan Bung Pagi Biarlah kami Selalu Menjadi Pribadi Yang Lebih Baik Bapak Di hadapan Agar Apa yang Akan kami Lakukan Bapak Itu Semua Semata-mata Hanya Untuk Menyenangkan Hatimu Terima kasih Bapak Dalam kerjaan Surga Indah Yang Menjadi Doa Syukur Kami Di pagi Hari ini Hanya Di dalam Nama Anak Mesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Haleluya Amin Demikianlah Renungan Embun Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Berikan Bejana Siat Dibentuk Demikian Hidupku Di tanganmu Dengan Urapan Kuasa Ruhmu Ku Dibaharui Selalu Jadikanku Jadikanku Alat Dalam Rumahmu Inilah Hidupku Di tanganmu Bentuklah Seturut Kehadapmu Dibaharui Bekalah Sesuai Dan Jadikanku Ku Mau Sepertimu Yesus Disempurnakan Jadikanku Selalui Selalui Dalam Senat Jalanku Memulihkan Namamu Terima kasih